Pendekar Baja Jilid 26. Tapi hidup kita kan juga tidak jelek, ujar si lelaki dengan tertawa. Justru tidak jelek, maka aku merasa khawatir, ujar si perempuan. Coba kau pikir, untuk apa bocah sisim itu datang kemari? Jauh-jauh dia datang ke sini apakah cuma untuk pesiar saja? Lelaki itu menguap lagi dan berkata, masa tidak boleh datang main-main saja? Ai, engkau ini sungguh cuan muda yang linglung, omel si perempuan. Jika aku tidak linglung masakan bisa kecantol padamu kata si lelaki dengan tertawa. Huh, kalau engkau tidak linglung, mana bisa harta kekayaan keluargamu sebanyak itu kau ludeskan begitu atasi perempuan? Masa engkau belum lagi tahu bahwa kedatangan bocah sisim ini adalah atas suruhan Ong Hujan agar mengambil alih pengelolaan koai? Hoa Tulem ini. Sebab itulah ketika kita tanya dia untuk keperluan apa dia datang kemari, bukankah dia menjawab dengan tidak jelas dan pakai alasan yang sukar dimengerti? Agaknya si lelaki jadi melengat, lalu berkata pula, ah, kukira tidak segawat itu. Memangnya sudah kau lupakan kehidupan kita yang menderita selama beberapa tahun itu? Mungkin kau lupa, tapi aku tidak. Aku pun tidak ingin mengulangi hidup susah lagi, kata si perempuan dengan gemas. Jika dia datang untuk membuat periuk nasi kita pecah berantakan, betapapun harus kita kerjai dia. Ah, tidak. Mana bisa jadi begitu, tampaknya orang sisim itu bukanlah manusia demikian, ujar selelaki. Huh, jika kau pintar menilai orang, tentu dahulu engkau tidak tertipu, kata si perempuan. Pokoknya kalau tidak kau cari akal untuk menghadapi dia, terpaksa aku harus berdaya. Kembali si lelaki menguap sehingga ingus dan air mati sama merembes keluar, cepat ia mengeluarkan pipa tembakaunya untuk udut, lalu berkata, Baiklah, sayang. Jika kau mau cari akal untuk menghadapi dia, silakan cari saja. Apapun yang akan kau lakukan aku tentu setuju, asal saja jangan kau bikinku pakai topi hijau, lelaki yang bininya menyelewoyang disebut memakai topi hijau. Ai, dasar omel si perempuan sambil mencolek dahi si lelaki. Setelah udut, agaknya semangat si lelaki lantas pulih kembali, mendadak ia merangkul pinggang si perempuan dan diciumnya, lalu direbahkan di tanah terus hendak melaksanakan tugas. Perempuan itu meronta dan berteriak, Oh, tidak, yang, jangan di sini. Di mulut bilang jangan tapi belum disuruh sudah lantas ambil posisi. Pada saat itulah mendadak terdengar suara ngikik tawa orang. Cepat perempuan itu mendorong si lelaki dan berkata, Beng Cu dan Jun Sui datang, lekas bangun. Dengan terengah lelaki itu berkata, memangnya kenapa jika kedua genduk itu datang kemari? Mereka kan sudah pernah melihat juga adegan begini. Ayolah, lekas. Tapi dengan gesit seperti ular, perempuan itu memberosot keluar dari rangkulan si lelaki. Rupanya Jun Sui dan Beng Cu juga sudah melihat mereka, keduanya tidak kejar mengejar lagi. Sambil membetulkan gelung rambutnya si perempuan tadi lantas muncul dari dalam hutan, Bentaknya, budak gila, suruh kalian mengambil air, kalian keluyuran kemana saja, baru pulang sekarang? Bibi Jun Kiao, soalnya enci Beng Cu mengusik saja sepanjang jalan, segera Jun Sui mengadu. Wah, setan cilik, malah aku yang dituduh mengusiknya, seru Beng Cu. Dia sendiri sepanjang jalan terus omong yang tidak-tidak, katanya. Katanya apa tiba-tiba cuan muda Li Xiaoya muncul dari dalam hutan dengan muka masam. Oh, tidak, cepat Beng Cu menunduk sambil melelet lidah. Lekas menyeduh teh, kata Li Xiaoya pula. Jun Sui mengedipi Beng Cu, ku tahu sebab apa Li Xiaoya marah, soalnya kita telah mengacaukan. Belum lanjut ucapannya ia terus berlari pergi sambil tertawa ngikik. Setelah melintasi hutan dan menyeberangi sebuah jembatan kecil, tertampak tiga buah rumah dengan dinding papan hijau dan kerai bambu yang menutupi jendela, dibalik kerai lamat-lamat sudah ada cahaya lampu. Pintu tertutup, tiada sesuatu suara di dalam. Setiba di sini langkah Jun Sui dan Beng Cu lantas dibikin perlahan. Sambil menggigit bibir Jun Sui mendesis sambil menatap daun pintu, coba lihat, santap malam saja tidak makan lantas menutup pintu, apa saja yang mereka lakukan di dalam? Ya, sungguh berengsek, oh melebeng Cu dengan muka merah. Jangan kau maki dia, jika engkau yang menemani Sim Kong Cu, mungkin pintu akan kau tutup terlebih dini, ujar Jun Sui dengan tertawa. Dan kalau aku, bisa jadi tiga hari tiga malam tanpa membuka pintu juga tidak menjadi soal. Setan cilik, masakah nasi pun tidak kau makan omel Beng Cu sambil terkikik? Makan nasi? Apa artinya makan nasi? Jawab Jun Sui sembilari mendekati pintu dengan langkah perlahan. Hih, setan cilik, kau, kau mau apa? Ingin mengintip? SSST, Jun Sui memberi tanda jangan bersuara. Jangan keras-keras, coba kau pun melihatnya. Muka Beng Cu tambah merah, tidak, aku tidak mau. Di mulut dia bilang tidak mau, tapi kakinya lantas melangkah ke dekat jendela. Sekonyong-konyong pintu terbuka. Seorang pemuda tampan berbaju ringan dan berkasut tipis muncul sambil menyapa, ah, kukira kucing, rupanya kedua nona. Seketika Jun Sui dan Beng Cu melongot tubuh kaku, metle juga kaku, mereka berdiri seperti patung dan memandang lurus padanya. Tentu kalian lelah menimba air, apakah perlu ku bantu? Tanya pula si Kong Cu muda dengan tertawa. Oh, ti, tidak perlu, banyak terima kasih Sim Kong Cu jawab Beng Cu dengan tergagap. Bila makan malam sudah siap, harap nona suka memberitahu, kata Sim Kong Cu itu. Beng Cu menghiakan, mendadak ia membalik tubuh terus lari secepat terbang. Dengan sendirinya Jun Sui ikut lari, sesudah setian jauhnya baru Jun Sui bertanya, Kenapa kau lari? Aku tidak, tidak tahan, jawab Beng Cu. Ia pandang diriku begitu rupa, bila terpandang sekejap lagi, tentu aku akan semaput. Mendingan engkau masih dapat bicara dengan dia, aku justru tidak sanggup bersuara sama sekali, ujar Jun Sui. Kau baru akan semaput, aku, aku boleh dikatakan sejak tadi sudah semaput. Sim Kong Cu yang disebut mereka itu dengan sendirinya ialah Sim Long. Dengan tersenyum Sim Long memandangi kepergian kedua genduk kenes itu. Ia merapatkan pintu lagi, maka di dalam rumah hanya tinggal dia dan Cihiyang yang berbaring di tempat tidur sana. Cihiyang sudah bersolek dengan lebih cantik. Dandanannya sangat serasi, bajunya lunak dan enak dipakai, sikapnya yang kemalasan serupa seorang Syochia, seorang putri atau nyonya muda keluarga hartawan, siapapun pasti tidak menyangka dia hanya seorang genduk, sampai dia sendiri seolah-olah juga melupakan hal ini. Saat itu, jari kakinya yang dicat warna merah dari getah bunga mawar itu sedang menggoda seekor kucing kecil berbulu putih tebal, kucing persi yang meringkuk di ujung tempat tidur. Metu Cihiyang juga serupa metu si kucing lagi menatap Simlong, tiba-tiba ia berkata dengan menghela nafas, Ai, apakah kau tahu aku hampir gila lantaran dirimu? Oh, sebab apa jawab Simlong? Sebab, sebab engkau sungguh seorang lelaki yang maha aneh. Aku sendiri merasa diriku sangat normal, di mana letak keanehanku. Jika engkau tidak aneh, di dunia ini tentu tidak ada orang aneh lagi. Di mana keanehanku, hidungku tumbuh kurang benar, atau mataku juling, atau alisku tumbuh di bawah mata, atau hidungmu tidak aneh, matamu juga tidak aneh, cuma hatimu. Di mana letak keanehan hatiku? Jika hati manusia semuanya terjadi dari daging, hanya hatimu terbuat dari baja. Dari mana datangnya baja? Ah, barangkali ada bandul timbangan yang kutelan? Jika hatimu bukan terbuat dari baja, mengapa pada waktu berangkat sama sekali engkau tidak memberi tegur sapa kepada nona cu, sungguh aku berduka baginya. Jika toh harus berpisah untuk apa menyapanya. Biarlah tegur sapa ini kusimpan saja sampai pulang nanti, bukankah akan lebih baik? Cihi yang berkedip-kedip, katanya dengan tertawa, baiklah, anggap cukup baik alasanmu. Tapi, tapi sepanjang jalan ini engkau selalu berduduk saja di dalam kereta, melongok sekejap keluar saja tidak. Jika hatimu bukan terbuat dari baja, masa kau tahan? Jika kulongok keluar jendela, bila kebetulan melihat orang yang ada sangkut pautnya denganku, mungkin aku takkan jadi datang ke sini, maka terpaksa aku tidak melongok keluar. Baik, anggap kau benar, tapi, tapi sepanjang jalan aku tidur di sampingmu, dan engkau sama sekali tidak tergerak, apalagi hatimu kalau bukan terbuat dari baja? Atau mungkin terbuat dari batu? Jika aku tidak bergerak, engkau saja yang bergerakan sama saja, ujar Simlong dengan tertawa. Maka Cih yang menjadi merah, apa gunanya aku bergerak? Sialan! Engkau serupa orang mampus saja, bahkan, bahkan tidak bisa membandingi kucing ini. Waktu jari kakinya menyungkit perlahan, benar juga kucing itu bersuara mengong terus melompat ke dalam pangkuannya. Nah, coba lihat, mengapa engkau tidak meniru kucing ini, kata Cih yang. Wah, mana boleh ku tiru dia? Kucing ini kan betina ujar Simlong dengan tertawa. Serentak Cih yang melompat bangun dan menatap Simlong dengan menyongkol. Sampai sekian lama ia melotot, akhirnya ia menghela nafas panjang dan menggerutu, Wahai Simlong, orang macam apakah dirimu ini, sungguh aku tidak mengerti. Sampai aku sendiri pun tidak mengerti, tentu saja engkau terlebih tidak mengerti, ujar Simlong dengan tertawa. Ai, orang seperti dirimu ini, sungguh aku tidak tahu mengapa hujin dapat memercayaimu. Yang tidak dipercaya dia seharusnya dirimu, kata Simlong. Huh, jangan kau bicara demikian, memangnya engkau benar menyukai dia? Hektometer, aku tidak percaya. Engkau lagi berdusa padanya. Pada suatu hari tentu akan kubongkar kepalsuanmu. Jika dia yang menipuku, apakah kau mau membongkar kepalsuannya? Dia menipumu dalam hal apa? Coba jelaskan. Duta Koeilok Om yang Banci itu kan sudah jelas kabur dengan menggondol Tuk Vivi, mengapa dia tetap bilang si Banci masih dipenjarakan olehnya? Memangnya dia sengaja menghendaki si Banci membongkar rahasiaku di depan Koeilokong, bukankah maksud tujuannya hanya ingin supaya aku bertempur mati-matian dengan Koeilokong? Air muka Cihi yang ternyata tidak berubah, tuturnya dengan tenang, caramu berpikir ternyata sangat lucu, namun engkau telah salah duga. Di mana letak salah duga ku tanya Simlong? Bukanlah engkau orang yang pintar? Orang pintar terkadang juga bisa kebelinger. Kau tahu meski benar si Banci itu sudah kabur, tapi hujan tidak berdusa padamu. Ia bilang si Banci pasti takkan bertemu dengan Koeilokong untuk selamanya, hal ini memang benar. Jika dia berhasil kabur, masakah tidak dapat bertemu dengan Koeilokong? Orang yang kaburkan juga bisa mati. Oh, maksudmu si Banci sudah keracunan dan sebelum bertemu dengan Koeilokong gak akan mati lebih dulu serupa orang-orang yang baru tiba di Jin Gicheng dan segera mati itu. Jadi engkau sudah paham sekarang? Aku tetap tidak paham, ujar Simlong. Mengapa ia membiarkan Pek Fifi ikut dibawanya ke tempat Koeilokong? Memangnya dia sengaja menggunakan bijin ke, akal wanita cantik untuk meruntuhkan Koeilokong? Bisa jadi begitu, ujar Cihiyang. Kembali Simlong menghela nafas, cuma kasihan pada Pek Fifi, dia sebenarnya seorang anak perempuan suci bersih. Mendadak mati Cihiyang terbelalak. Kau suka padanya. Tidak boleh ku suka padanya. Boleh, boleh, mendadak Cihiyang tertawa nyaring hingga terpingkal-pingkal. Simlong tersenyum, katanya, ku tahu kalian tidak percaya kepada siapapun, sampai Coh Bin Kim dan Liting Liong suami istri yang bekerja bagimu juga tetap kalian kelabui, mereka sama sekali tidak tahu untuk apa ku datang kemari, bahkan mereka sendiri tidak tahu untuk apa mereka datang ke sini. Jika mereka tahu, siapa yang berani menjamin mereka takkan membocorkan rahasia Koeilokong? dihoatulin kepada Koeilokong kata Cihiyang. Lebih-lebih si Jun Kiyo itu, hektometer, perempuan semacam itu, siapa yang percaya padanya pasti celaka. Dirimu bagaimana? Tanya Simlong. Boleh coba kau terka, jawab Cihiyang dengan tersenyum manis. Kurasa, belum lanjut ucapan Simlong, mendadak ia melompat ke pintu sambil menarik daun pintu. Benar juga, Jun Kiyo yang setengah bayak itu ternyata berdiri di luar pintu, rupanya makan malam sudah siap. Santapan malam yang padat, araknya juga pilihan. Choh Bin Kim memang ahli pencampur arak. Pada waktu mencampur arak, sikapnya secermat rabit sakti yang sedang memegang nadi pasiennya, seluruh perhatiannya tercurah ke dalam cawan arak. Dandanannya sangat sederhana, rambutnya juga tidak teratur. Bila ia berdiri di samping Liting Leong, tentu orang akan mengira dia adalah pesuruh cuan mudali kita. Namun wajahnya tetap dingin, wajah yang tidak ada senyuman itu kelihatan angkuh, jika melulu melihat wajahnya, orang tentu mengira Liting Leong adalah budaknya. Simlong memandangnya tertawa, katanya, sebelum bertemu, sungguh tak kusangka Anda adalah orang semacam ini. Aku pun mempunyai seorang teman tukang minum, dia sama sekali berbeda daripada Anda. Aku bukan tukang minum, kata Choh Bin Kim dengan ketus. Oh melengap juga Simlong. Liting Leong lantas menukas, meski Choh Heng ini ahli mencampur arak, tapi selain mencicipi pada waktu mencampur, biasanya sama sekali dia tidak suka minum. Jika Choh Heng tidak suka minum arak, mengapa suka mencampur arak, tanya Simlong dengan geli. Minum arak dan mencampur arak adalah dua hal tersendiri, jawab Choh Bin Kim dingin. Minum arak hanya main-main saja, mencampur arak adalah seni. Bila dapat mencampur beberapa macam arak jelek menjadi minuman enak, itulah pekerjaan yang menyenangkan. Hal ini sama halnya seorang pelukis mengatur warna lukisannya. Bila kah Anda pernah melihat seorang pelukis makan lukisan buah karya sendiri? Simlong tercengang juga oleh komentar orang, ia berkeplok tertawa dan berkata, haha, ucapan bagus, perumpamaan yang tepat. Dia memang seorang ajaib, tukas Jun Kiyo mendadak sambil tertawanya kikik. Pada waktu minum arak Liting Leong tampak sangat bersemangat. Ia angkat sawan ke kanan dan ke kiri tanpa berhenti, sama sekali tidak dilihatnya bahwa kaki Jun Kiyo telah menyelonong ke atas kaki orang ajaib ini. Namun Simlong dapat melihatnya. Selain minumnya cepat, Kero menuang Liting Leong juga tidak kurang cepatnya, dengan sendirinya ia terlebih tidak tahu bahwa sebelah tangan Jun Kiyo telah menggerayangi tangan Simlong di bawah meja. Hal ini telah dilihat oleh Cih Yang, mendadak ia mendengus, hektometer, sungguh sayang. Sayang apa? Jun Kiyo berlagak ingin tahu. Sayang seorang hanya dilahirkan dengan dua tangan dan dua kaki, sungguh terlalu sedikit, kata Cih Yang, umpama dirimu, nona Jun Kiyo. Jika, jika engkau dilahirkan dengan empat tangan dan empat kaki, wah, alangkah senangnya. Betapa tebalnya kulit muka Jun Kiyo tidak urung merah juga. Cih Yang mendengus pula, nona Jun Kiyo, mengapa mukamu menjadi merah? Ah, jangan-jangan mabuk. Ya, pasti sudah waktunya kita angkat kaki. Segera ia menarik Simlong dan diajak keluar. Simlong menggeleng kepala dengan tertawa sesudah di luar, meng, mengapa? Jangan lupa, saat ini aku menyamar sebagai binimu, kata Cih Yang. Apakah bini tua atau bini muda aku harus bertindak demikian, kalau tidak kan tidak cocok lagi? Untung aku tidak menikahimu benar-benar, ujar Simlong sambil menyengir. Dan begitu Simlong dan Cih Yang angkat kaki seketika Jun Sui lantas mengomel, huh, rase garang, tentu dia tidak sabar menunggu lagi. Wajah Jun Kiyo yang merah berubah menjadi masam, dan peratnya, siapa suruh kau banyak mulut? Ayo lekas membawa Li Xiaoya pulang ke kamar. Jun Sui memicinkan sebelah metu dan berucap, malam ini Xiaoya tentu takkan mendusin lagi, bibi jangan khawatir. Lalu ia tarik di bengcu, keduanya pergi dengan memapah Li Tingliong. Setan, setan ala Somel Jun Kiyo. Makiannya ternyata bernada genit dan menggiurkan, rupanya makiannya itu selain ditujukan kepada Jun Sui juga dialamatkan kepada Choh Bin Kim. Sembari memaki ia pun menjatuhkan diri dalam pangkuan orang si Choh itu. Tapi Choh Bin Kim hanya memandangnya dengan dingin serupa orang yang tidak dikenalnya. Apa yang kau pandang? Memangnya tidak pernah kau lihat tanya Jun Kiyo dengan senyum memikat. Memang belum pernah kulihat, kata Choh Bin Kim. Ai, dasar lelaki tidak punya perasaan, Omel Jun Kiyo. Memangnya bagian mana di tubuhku yang tidak pernah kau lihat sampai ratusan kali? Huh, baru sekarang ku kenalmu dengan jelas, jengek Choh Bin Kim. Eh, ada apa ini ujar Jun Kiyo? Barangkali hari ini kau makan obat sehingga caramu bicara selalu berbau kecup? Coba jawab, apakah setiap lelaki tentu kau taruh minat padanya? Choh Bin Kim. Jun Kiyo tertawa, Ah, kiranya engkau bukan minum obat melainkan minum cukah. Ai, dasar tolol, Masakah tidak dapat kau rasakan bila mana aku ada main dengan bocah itu? Kan juga demi kepentinganmu. Hektometer, demi kepentinganku. Coba pikir, kita bertiga hidup aman tenteram di sini, sekarang bocah sisim itu datang, jika kita lantas dinyahkan, kan, kan bisa berabe. Huh, bila engkau sudah menaksir dia, tentu saja banyak alasanmu. Jangan khawatir, ujar Jun Kiyo dengan tertawa. Bocah sisim itu sudah tergoda oleh buddha gasang Cih yang itu, andaikan aku mau juga sukar turun tangan. Maka engkau sangat kecewa bukan jengek Choh Bin Kim. Untung masih ada akal lain meski akal ini gagal. Memangnya dapat kau perkosa dia? Bukan perkosa, tapi dapat ku bunuh dia. Bunuh dia kau berani tertarik juga Choh Bin Kim. Tapi bila diketahui Ong Hu Jin. Dengan sendirinya aku tidak perlu turun tangan sendiri, ujar Jun Kiyo dengan tertawa. Habis siapa yang hendakkah suruh membunuhnya? Masa kau lupa siapa yang akan datang ke sini besok? Oh, maksudmu, Koei Lok Ong? Betul, selain Koei Lok Ong, siapa pula yang dapat membunuh orang dengan sesukanya? Jika bocah sisim itu dibunuh Koei Lok Ong, siapa pula yang berani membelahnya? Mana bisa Koei Lok Ong membunuh dia? Dengan sendirinya aku mempunyai akal, jangan khawatir, kata Jun Kiyo lembut. Sekarang engkau tidak perlu memikirkan urusan lain, tapi peluklah aku seratnya, ya, begitu, lebih merat lagi. Sementara itu Cih yang telah menyerep simlong kembali ke tempat tinggalnya, setiba di depan pintu baru dilepaskan. Tapi sehabis dia membuka pintu dan menoleh, simlong sudah menghilang lagi. Tentu saja Cih yang mendongkol, terpaksa ia menunggu dengan geregetan. Ketika cahaya bulan mulai memancar dengan gemilangnya, mendadak simlong melompat masuk menerobos jendela. Dengan gemas Cih yang menggerutu, baru sekarang ku tahu betapa pahitnya seorang istri menunggu kepulangan suami di rumah. Menjadi suami juga tidak enak, meleng sedikit tentu akan pakai topi hijau, maka lebih baik tidak kawin, bahkan lebih baik jangan mendekati orang perempuan, kata simlong. Kenapa, memangnya perempuan sama dengan ular berbisa? Meski bukan ular berbisa, tapi kebanyakan juga makhluk aneh. Makhluk aneh. Di mana letak keandahan orang perempuan tanya Cih yang. Seorang perempuan biasanya mungkin kelihatan lemah lembut, tapi bila mana dianggap kepentingannya dilanggar orang lain, seketika dia bisa berubah menjadi lebih keji daripada ular. Eh, barangkali engkau habis ketemu setan, maka begitu pulang lantas bicara kata-kata setan begitu? Meski tidak ketemu setan, tapi telah ku dengar pembicaraan setan yang menarik, tutur simlong dengan tersenyum. Serentak Cih yang melompat bangun dengan muka merah, tanyanya, ah, kiranya kau pergi mengintip dan mencuri dengar begituan. Ai, dasar perempuan, mengapa perempuan selalu menaruh minat besar terhadap urusan begituan keluh simlong? Cuma sayang, yang ku dengar bukanlah apa yang kau sangka. Ia berhenti sejenak, lalu menyambung, yang ku dengar adalah ada rencana orang hendak membunuhku. Jun Kiau maksudmu? Apakah dia sudah gila seru Cih yang? Sebenarnya hal ini juga tidak dapat menyalahkan dia, ujar simlong. Maksud kedatangan kita tidak jelas, pantas juga mereka berperasangka. Baik, akan kulihat dengan Kher bagaimana dia akan membunuhmu. Dengan sendirinya dia takkan tun tangan sendiri. Besok juga Khoi Lok Ong akan datang kemari, tutur simlong. Wah, lantas bagaimana baiknya? Kusadari memang tidak seharusnya ku beritahukan namamu padanya, segala urusan bisa runyam. Serentak Cih yang melompat turun dari tempat tidur, memakai baju terus hendak pergi. Kau mau pergi ke mana? Tanya simlong. Kemana? Dengan sendirinya hendak ku sebelih dia lebih dulu. Nah, betul tidak perkataanku tadi. Asalkan tahu kepentingannya dilanggar orang, seketika perempuan bisa berubah menjadi sangat keji dan berbisa. Jun Kiao begitu, kau pun sama. Tidak kau bunuh dia, memangnya harus menunggu dia merusak urusan kita. Dia takkan merusak urusan apapun. Sebab apa? Dia punya akal, aku kan juga ada akal, kata simlong. Aku lagi bingung kera bagaimana supaya dapat mendekati Koei Lok Ong, sekarang jadi kebetulan, dapatku peralat akalnya. Sampai di sini mendadak ia berhenti terus menjatuhkan diri ke tempat tidur, selimut ditarik dan hendak tidur. Ayolah katakan, sambung terus pinta Cih yang. Tidak boleh ku katakan sekarang, rahasia alam tidak boleh ku beberkan. Waktu Cih yang bertanya pula, Simlong ternyata sudah tidur, meski didorong dan digoyang tetap tidak mau mendusin, serupa batu belaka. Akhirnya Cih yang letih sendiri, sambil mengomel terpaksa ia harus tidur juga. Tapi ketika mendusin, Simlong sudah menghilang. Pagi itu hawa sejuk, bedaunan masih basah oleh air embun, suara burung berkicau merdu. Simlong bersedekap dan berjalan-jalan di tengah hutan, tampaknya sangat iseng dan juga gembira. Sekalipun dalam hatinya menanggung beribu persoalan yang sukar tertampak dari luar. Mendadak terdengar suara derap kaki kuda yang cepat menerobos hutan. Simlong tersenyum dan bergumam, pagi amat datangnya. Sekali melejit, ia melompat ke atas dahan pohon yang cukup tinggi, ketika ia memandang ke bawah, tertampaklah muncul dua ekor kuda yang dilarikan secepat terbang. Kedua penunggangnya memakai mantel hijau bersulam bunga emas dan berkibar tertiup angin. Tangkai pedang tampak menongol di atas pundak, pita merah hiasan tangkai pedang juga berterbangan tertiup angin, dipandang dari atas sungguh sebuah lukisan yang indah. Kedua orang ini selain mahir menunggang kuda, tampaknya juga sudah hafal jalannya, mereka menyusuli hutan ini dan langsung menuju ke tempat tinggal Liting Leong. Jun Kiyo sudah pulang di rumah, dia berada di loteng dan sedang melamaikan sehelai selendang sutera terhadap kedua pendatang. Dari jauh terlihat oleh Simlong kedua penunggang kuda itu turun di depan rumah dan disambut Jun Kiyo dengan akrabnya, ketiganya bicara dan tertawa, entah apa yang dipercakapkan mereka, mendadak sikap kedua penunggang kuda itu berubah. Seorang di antaranya seperti berteriak dengan beringas, apa betul? Jun Kiyo tampak mengangguk. Serentak kedua penunggang kuda lantas membalik, arah yang dituju adalah tempat tinggal Simlong dan kebetulan Simlong memang sedang menunggunya di tengah jalan. Saat ini ia yakin benar kedua penunggang kuda ini pasti anak buah Koei Lok Ong, anggota ketiga puluh enam penunggang kuda angin ribut. Mereka masih muda dan tangkas, dari langkah mereka yang gesit, jelas kungfu mereka tidak lemah. Tapi Simlong tidak tahu sesungguhnya Jun Kiyo berkata apa kepada mereka. Dilihatnya kedua orang itu makin mendekat. Ketika kedua orang sampai di bawah pohon, barulah Simlong berseru mendadak dengan tertawa, Haha, apakah kalian mencari orang? Kedua orang itu terkejut dan serentak berhenti sambil merabah pedang. Mereka mendongak, gerak-gerak kedua orang sama, bahkan suara bentakan kedua orang dicetuskan berbareng. Siapa demikian bentak mereka, dan baru bersuara segera mereka melihat Simlong yang menongkrong di dahan pohon itu. Dahan pohon bergoyang-goyang tertiup angin, tubuh Simlong juga ikut terbuai kian kemari seperti setiap saat dapat jatuh ke bawah. Dengan sendirinya anak buah Koei Lokong dapat membedakan kualitas lawan mereka, tapi tidak menjadi gugup. Diam-diam Simlong memuji, nyata di bawah panglima yang lihat tidak ada prajurit yang lemah. Dilihatnya usia kedua orang itu baru likuran, semuanya berhidung tinggi, bermata besar, dan danan kedua orang juga serupa, mantel hijau bersulam emas, berbaju satin ringkas, bagian dada baju masing-masing samat terhias sebuah cermin pelindung hulu hati, hanya huruf yang terukir pada cermin masing-masing tidak sama, orang sebelah kiri pakai huruf tujuh dan yang kanan tertulis delapan. Rupanya inilah nomor pengenal barisan ke-36 Jago Angin Ribut. Jago Angin Ribut, sungguh gagah perkasa ucap Simlong dengan tertawa. Siapa kau bentak Jago nomor tujuh tersebut? Jika kalian hendak mencari orang, tentu diriku ini yang hendak kalian cari, jawab Simlong. Kedua orang saling pandang sekejap, tangan yang merebak pedang sudah siap memegang tangkai pedang. Engkau inikah orang yang hendak mencari ong ya kami bentak si Jago ke-8. Diam-diam Simlong merasa geli, semula tidak diketahuinya apa yang dikatakan Jun Tio kepada mereka, kiranya perempuan itu mengadu bahwa dirinya hendak mencari perkara kepada Kauai Lokong. Meski Kero mengadu domba ini sangat sederhana, tapi juga paling efektif untuk membunuh orang dengan meminjam tangan orang lain. Simlong tertawa, jawabnya kemudian, jika ku bilang bukan, tentu kalian takkan percaya, bila ku jawab dia, kalian juga belum tentu mau percaya. Maka ya atau bukan boleh terserah kepada keputusan kalian sendiri. Kembali kedua orang itu saling mengedip metu dan berucap berbereng, bagus, bagus sekali. Lalu mereka terus membalik tubuh dan melangkah pergi. Hal ini berbalik di luar dugaan Simlong malah. Selagi ia tercengang, sekonyong-konyong terdengar suara krip-krip dua kali. Dua batang panah kecil menyambar dari balik mantel kedua orang itu langsung mengarah tenggorokan Simlong. Sambaran kedua anak panah ini cukup kuat, tapi sekali tangan Simlong meraih kedua panah itu sudah terpegang olehnya. Ia tersenyum dan berkata, Haha, terima kasih atas hadiah kalian ini. Ketika tangannya bergerak lagi, kontan kedua anak panah itu menyambar balik ke sana, menyambar terlebih cepat dan lebih keras. Cepat kedua penunggang kuda itu menggeser mundur, kreng, pedang lantas dilolos. Tapi kedua anak panah itu seperti sudah tahu tempat pedang mereka, baru terlolos, tering-tering, ujung pedang mereka tepat terkena panah, pedang tergetar dan menerbitkan suara mendenging. Di tengah suara mendenging itu sinar pedang lantas berkelebat juga, pedang yang satu menebas dahan dan pedang lain menebas kaki. Haha, tiga belas jurus angin ribut memang boleh juga, seru Simlong tertawa. Baru habis ucapannya, dahan pohon pun putus, namun kakinya tidak putus, dengan enteng dan enteng ia sudah duduk lagi di dahan pohon yang lain dan tersenyum terhadap kedua lawan. Kedua jago angin ribut itu tidak mampu tertawa lagi, muka keduanya berubah kelam, mereka sadar kufu orang jauh di atas mereka. Akan tetapi ketiga puluh enam jago angin ribut anak buah Koei Lokong biasanya cuma kenal maju dan tidak boleh mundur, apalagi ketiga belas jurus angin ribut andalan mereka itu baru dikeluarkan satu jurus saja. Baru saja kaki mereka menyentuh tanah, serentak mereka melompat lagi ke atas, sinar pedang bertaburan, secepat kilat mereka menebas dari kanan dan kiri, mengarah dada dan punggung Simlong. Mendadak tubuh Simlong anjlok ke bawah, tepat menerobos di tengah sambaran sinar pedang, malahan kedua tangan Simlong tidak menganggur, berbareng ia tolak bawah kaki kedua orang itu. Ketika Simlong hinggap di tanah, kedua jago angin ribut itu berbalik ditolak ke atas dahan pohon, terdengar suara gemeresak, sebagian ranting pohon sama patah diterjang mereka. Meski agak kelabakan, kedua orang itu tidak menjadi bingung, sinar pedang lantas menusuk ke bawah dengan lebih cepat, keji dan jitu. Tapi Simlong lantas melayang lagi ke atas di tengah sambaran pedang, ketika kedua orang tadi berada di bawah, Simlong sendiri sudah berduduk kembali di atas dahan pohon, katanya dengan tersenyum, lain kali bila melompat ke atas lagi hendaknya hati-hati atas mantel kalian, kan sayang bila terobek. Kedua jago angin ribut itu merung murka, sekali lagi ia menerjang ke atas. Dan begitulah seterusnya sampai tujuh atau delapan kali naik turun, ujung baju Simlong tidak tersentuh, sebaliknya mantel kedua jago angin ribut telah robek tak keruan karena kecantol oleh ranting pohon. Tentu saja kedua orang itu mandi keringat, meti merah beringas, ikat kepala juga penuh ranting kecil, bahkan sepatu mereka sempat dicopot oleh Simlong. Tapi dengan nekat kedua orang itu masih ingin mengadu jiwa. Simlong mengangguk dan memuji, ehem, boleh juga kalian. Sekali ini dia tidak menunggu orang menerjang ke atas, tapi terus melompat turun. Kedua orang itu berbalik terkejut, namun pedang mereka tetap berputar dengan teratur dan menyerang tanpa kendur sedikitpun. Serangan sekarang baru benar-benar kufu andalan mereka, betapa cepat gerak serangan mereka sehingga sukar diketahui ke arah mana pedang mereka menusuk. Namun Simlong tidak perlu mengetahui arah serangan mereka. Mendadak kedua telapak tangan mencakup, tahu-tahu pedang mereka terjepit, krek-krek, pedang mereka sama patah. Waktu tangan Simlong membalik, kedua potong pedang patah yang dipegangnya terus menyambar ke sana, krek-krek, dengan tepat ujung pedang patah itu menancap diikat kepala kedua jago angin ribut. Betapa nekat kedua orang itu, sekarang mereka pun tidak berani melawan lagi, mereka memandang Simlong dengan melongo sambil memegang pedang kutung. Sungguh mereka tidak habis mengerti dari mana pemuda yang berusia sebaya mereka memiliki kufu sakti begini. Simlong juga memandang mereka dengan tersenyum, bagaimana, mau berkelahi lagi, Tidak, jawab kedua orang itu berbareng setelah saling pandang sekejap. Jika tidak, boleh pulang saja, kata Simlong. Baik, kami pulang, ucap kedua orang itu, mendadak mereka memutar balik ujung pedang patah terus menikam dada sendiri. Agaknya Simlong sudah menduga akan tindakan mereka ini, serentak iap pun turun tangan, terang, kedua pedang patah orang itu tergetar jatuh ke tanah. Ken, kenapa kau, seru kedua orang itu dengan suara parau. Tidak menang biar mati, anak buah kuei loong sungguh keras hati, kata Simlong. Pedang ada orang ada, pedang patah orang gugur, inilah peraturan perguruan kami, teriak salah seorang jago angin ribut itu dengan beringas. Simlong tersenyum, tapi apa alangannya kalian pulang dan lapor kepada ongnya kalian bahwa orang yang mengalahkan kalian ini bernama Simlong, ku yakin ongnya kalian pasti takkan marah kepada kalian. Simlong kedua orang itu mengulang nama itu sambil saling pandang sekejap. Habis itu mendadak ia membalik tubuh terus berlari pergi cahaya seng surya memancar ke dalam kamar, menyinari tubuh Cihiyang yang masak dan padat itu, tubuh yang penuh gairah. Hampir telanjang bulat tubuhnya, ia memeluk selimut terat-terat dan meringkuk di tempat tidur dengan penuh harap. Waktu Simlong masuk ke kamar, ia pandang tubuh orang yang mulus dengan sinar matanya yang kehasan itu, tapi bagi pandangan Simlong tubuh yang menggiuran ini serupa sepotong kayu saja, ia cuma tersenyum dan menyapa, Hi, engkau belum bangun. Dengan pandangan mesra Cihiyang berkata, aku sedang menunggu dirimu, masa engkau tidak tahu, bila mana kau tolak undangan demikian, pasti engkau seorang mati. Selama ini masa belum lagi kau kenal orang mati seperti diriku, jawab Simlong. Serentak Cihiyang melompat bangun, selimut dilemparkan dan diinjak-injak, teriaknya, orang mampus, orang mampus. Simlong lantas berduduk dan memandangnya dengan tersenyum, jangan kau benci padaku, tapi lebih baik berdandanlah yang betul. Segera Koei Lokong akan datang, kabarnya dia tidak pernah menolak undangan setiap wanita cantik. Benar gak akan datang seru Cihiyang? Ya, kedatangannya mungkin terlebih cepat daripada perkiraan. Dari mana kau tahu? Sudah kulihat dua orang jago angin ribut anak buahnya. Dan tentu si genit Junkiao itu sudah mengembuskan kebusukanmu kepada mereka dan anak buah Koei Lokong itu mana dapat melepaskanmu. Ya, mereka memang tidak tinggal diam, Cuma sayang, akulah yang telah mengenyahkan mereka dan suruh mereka melapor kepada Koei Lokong. Hah, mana boleh begitu, seru Cihiyang. Jika Koei Lokong mengetahui engkau inilah Simlong, mana dia bisa mengampunimu, mungkin begitu dia datang segera engkau akan dibunuhnya. Mengapa dia membunuhku? Tolol, Omel Cihiyang. Betapa tenar namamu, begitu banyak mata telinga Koei Lokong yang tersebar di daerah Tionggoan, masakah dia tidak memperoleh laporan tentang dirimu? Jika dia tahu siapa diriku, dia yang terkenal pencinta orang pandai pasti akan berusaha merangkul diriku, bila aku menolak baru ada kemungkinan dia akan membuat susah padaku. Tapi dia pasti takkan berusaha membeli dirimu, ujar Cihiyang. Sebab apa? Sebab ia pasti tahu engkau tidak dapat dibeli. Mengapa tidak? Masakah aku orang begitu baik? Tokoh Kangowu zaman ini mana ada yang terlebih banyak dimaki orang daripada diriku? Umpama dirimu, mungkin kau pun tak dapat memastikan aku ini orang baik atau orang busuk. Cihiyang jadi melenggong, ah, kau, ini. Nah, jika kau pun tidak dapat memastikan aku ini baik atau busuk, apalagi kau alih lokong. Untuk itu dia pasti akan menguji diriku, dan sekali menguji tentu jadi. Tapi, tapi caramu ini sangat berbahaya, ku khawatir. Tidak perlukan khawatir bagiku, aku takkan mati, ujar Simlong tertawa. Cihiyang mengentak kaki, apa, ku khawatir bagimu. Persetan. Biarpun kau mati di cemcang orang pun aku tidak peduli. Simlong tertawa, wah, dapat dibenci perempuan cantik begini, menyenangkan juga rasanya. Cuma sayang kebanyakan lelaki di dunia ini jarang yang dapat menikmati kesenangan begini. Mendadak ia berlari ke sana dan menarik pintu. Ternyata Junqiao kembali berdiri di luar lagi. Hahaha. Simlong tertawa. Apakah kau datang mengundang kami makan siang? Apakah tidak terlalu dini makan siang sekarang? Junqiao berdiri kaku di tempatnya dengan muka merah, dengan tergegap ia menjawab, Oh, ti, tidak, ku datang melihat. Melihat apakah aku mati atau belum, begitu bukan? Ah, Simkongcu jangan, jangan bergurau, sahut Junqiao dengan likat. Tentu, tentu semalam Simkongcu dan nona Hiang tidur dengan nyenyak. Cihi yang mengejek, tentu saja kami tidur dengan nyenyak, mungkin nona Junqiao yang tidak dapat tidur. Coba, kelopak matamu sampai hitam seluruhnya. Wah, terlalu letih tertadang juga membuat orang tidak dapat tidur nyenyak. Biasanya Junqiao tidak mau manda disindir orang, tapi sekarang terpaksa ia bungkam. Eh, tamu tentu sudah hampir tiba, ku kira nona Junqiao perlu pulang untuk mengatur seperlunya, kata Simlong. Ya, aku permisi pulang, kata Junqiao, lalu ia melangkah pergi dengan pinggang meliuk-liuk. Eh, tolong suruh nona Junsui kemari, inginku minta dia mengiringiku berjalan-jalan, seru Simlong. Junqiao mengiakan dari jauh. Jantung Junsui berdetak keras. Bahwa Simkongcu minta dia mengiringinya berjalan-jalan, apakah ini bukan dalam mimpi? Cuma sayang, si glenit Cihi yang selalu ikut di samping Simkongcu. Mengapa dia tidak sakit perut mendadak? Begitulah Junsui merasa geregetan. Suasana tenang, pemandangan indah, angin meniup semilir, sinar seng suria gilang-gemilang, burung berkicau merdu. Hati Junsui serasa dibuai dalam mimpi, jika Simlong bertanya baru, ia menjawab, sungguh ia ingin melupakan masih ada orang ketiga yang berada di tengah mereka. Sekonyong-konyong suara roda kereta bergemertak di luar hutan sana. Sederet kereta kuda melintas ke kaki gunung sana. Kereta kuda itu bercat hitam gilap, keretanya sendiri tidak ada hiasan apa-apa, tapi sekali pandang siapapun tahu penumpang kereta itu pasti bukan sembelarang orang. Kuda penarik kereta tinggi besar, gagah perkasa larinya cepat, langkahnya enteng, jelas kuda bibir tunggul dari padang rumput. Saiz kereta berbaju sutra biru safir dan duduk tenang di tempat kasir sambil memegang tali kendali dengan santai. Di belakang dan depan kereta masih ada delapan ekor kuda bagus lagi, kedelapan penunggangnya lelaki kekar berbaju biru, semuanya gagah perkasa, dan jelas tidak lemah kungfunya. Hebat benar orang ini terkejut juga Simlong memandang kereta besar ini. Jangan-jangan Koei Lok Ong sudah datang seru Chi Hyang. Koei Lok Ong jengek jungsui. Hektometer, bila Koei Lok Ong datang, suasana serupa gempa bumi dan langit seperti mau ambruk, mana bisa aman seperti ini. Agaknya Nonahi yang terlalu memandang rendah Koei Lok Ong. Habis siapa kalau bukan Koei Lok Ong? Tanya Chi Hyang. Biar ku katakan juga tidak kau kenal, jawab junsui. Kenapa tidak coba kau katakan, ujar Simlong dengan tertawa. Junsui lantas tertawa manis, tuturnya, orang ini bernama Delan Chiu. Diam-diam Chi Hyang mendongkol, ia tanya tidak digubris, ditanya Simlong lantas dijawabnya, sungguh ia ingin menampar muka junsui. Delan Chiu? Orang macam apakah dia? Hebat benar perbawanya ujar Simlong. Konon keluarga de adalah keluarga hartawan turun-temurun di daerah sini, hampir semua kebun buah-buahan Delan Chiu sini adalah milik keluarga de, kata orang kekayaannya sanggup menandingi milik negara, tutur Junsui. Ketika kereta tadi lewat belum lama, debu mengepul lagi di jalan raya sana. Rombongan kereta ini tampaknya jauh lebih kering daripada kereta Delan Chiu tadi. Dua kereta besar dengan 16 ekor kuda penarik, kereta berwarna emas dan memantulkan cahaya menyilaukan mata. Kereta ini berlapiskan emas, bahkan pelana kuda, roda kereta dan bagian lain, sampai tangke cambuk yang dipegang kusir juga bersepuh emas. Cambuk menggelegar, lelaki yang berbaju satin bersulam menang emas tampak gagah dengan membusungkan dada sambil membentak-bentak sepanjang jalan. Simbang tertawa, ucapnya, tampaknya bagian yang dapat disepuh emas seluruhnya disepuhnya emas, hanya sayang muka mereka tidak disepuh sekalian, kalau tidak akan serupa patung di dalam kelenteng. Jun Sui tertawa, katanya, emas di rumahnya memang terlalu banyak. Orang macam apa pula dia tanya Simlong. Konon orang ini asalnya cuma seorang belantik sapi, entah bagaimana terjadinya, akhirnya ia menemukan beberapa tambang emas sehingga rumahnya penuh tertimbun emas, sejak itu namanya yang berbau kulilantas berganti menjadi Chiu Tianhu atau Chiu yang diberi rezeki oleh langit. Haha, ternyata seorang kaya baru mendadak, ujar Simlong tertawa. Pantas dari jauh dapat ku cium bau emas, Gumam Chih Yang. Setelah rombongan kedua ini lalu, Simlong berkata pula, Wah, tampaknya masih ada rombongan lain lagi. Ya, siang ini sedikitnya ada enam atau tujuh rombongan akan datang ke sini, tutur Jun Sui. Oh, masih ada siapa lagi? Dengan sendirinya orang terkemuka, kalau tidak berpangkat tentu orang kaya, misalnya. Belum lanjut cerita Jun Sui, tiba-tiba dari jauh berkumandang lagi suara kaki kuda berlari. Cepat sekali datangnya kuda ini, baru terdengar detak kaki kuda, penunggangnya segera muncul, seluruhnya ada tujuh orang, semuanya memakai ikat kepala hijau, pakaiannya sangat sederhana. Masa ini pun, terhitung anggota keluarga orang kaya atau berpangkat, Cihi yang menggerundel. Simlong tidak menghiraukan ucapannya, perhatiannya tertarik pada salah seorang penunggang kuda itu. Baju orang ini tiada bedanya daripada keenam orang lainnya, tapi sikapnya sangat berbeda. Perbawanya yang lain daripada lain itu biarpun berdiri di tengah beribu orang yang berseragam sama tetap akan dapat dibedakan orang dengan sekali pandang saja. Lelaki yang hebat, sikapnya ini sangat mirip si kucing, kata Simlong. Kucing? Dia bukan kucing, tapi naga, ucap Jun Sui dengan tertawa. Naga? Simlong menegas. Ya, dia si Leong, naga, namanya Suhei, tutur Jun Sui. Tapi tidak ada orang berani menyebut namanya, siapapun bila berhadapan dengan dia sama menyebutnya Leong Lotoa. Oh, apa kedudukan orang ini? Tanya Simlong. Perairan Wong Ho bagian hulu hanya dapat ditempuh dengan rakit, sedangkan seluruh rakit di perairan sana semuanya di bawah pengawasan Leong Lotoa, tanpa izin Leong Lotoa siapapun jangan harap akan dapat lalu di sana. Arus Wong Ho sangat keras, sahabat yang hidup mengemudikan rakit di hulu sungai sana boleh dikatakan semuanya orang yang bergurau dengan nyawa sendiri, jadi setiap orang pasti menguasai sejurus dua, untuk mengurus orang-orang ini sungguh tidak gampang, demikian kata Simlong. Dia berbaju seragam serupa anak buahnya, jelas dia bukan tokoh sembilarangan, ujar Cih yang tidak perlu bicara tentang ilmu silatnya, melulu hal pakaian saja sudah cukup membuat orang tertarik kepada kebijaksanaannya. Jika dia sendiri makan daging dan orang lain cuma menggerogoti tulangnya, orang semacam ini mana bisa menjadi Lotoa, si tertua, kepala, pemimpin atau bos. Ada sementara orang pembawaannya memang pantas menjadi Lotoa, Liong Lotoa adalah satu di antara orang demikian ini, kata Simlong. Selain dia, Kim Miao Ji juga terhitung satu tokoh istimewa begitu. Kim Miao Ji, ujar Cih yang dengan tertawa. Tapi, apakah dia ingat padamu? Sekarang, bukan mustahil dia sudah ada main dengan nonamu si cu itu. Mendadak Simlong menarik muka, jengeknya, hektometer, kau kira setiap perempuan di dunia ini sama tidak punya muka serupa dirimu. Tanpa terasa Cih yang menyurut mundur dua langkah, tak pernah terpikir olehnya wajah Simlong yang selalu tersenyum itu bisa juga berubah masam dan menakutkan seperti ini. Jun Sui dapat melihat jelas, hampir saja ia berkeplok gembira. Untunglah pada saat itu juga dari kejauhan datang pula beberapa puluh orang mengiringi sebuah tandu besar berbungkus kain laken hijau. Terdiri dari macam-macam orang rombongan ini, ada lelaki, ada perempuan, baju mereka juga berwarna-warni, ada merah, ada hijau, tapi usianya tidak ada yang di atas 25 tahun, kebanyakan adalah pemuda berumur 17 sampai 18 tahun. Rombongan muda-mudi ini saling berpegangan pundak sambil tertawa hahahihi sepanjang jalan, ada yang sibuk makan jajanan sehingga kulit buah dan kertas bungkus beterbangan terlempar begitu saja. Dari dalam tandu besar itu pun terus-menerus ada kulit buah dan kertas bungkus dilemparkan keluar, di dalam tandu juga ada suara sendagura orang, ada suara lelaki dan juga suara perempuan. Di dalam sebuah tandu rupanya berjubah lima atau enam penumpang. Begitu melihat rombongan ini, segera Jun Sui berkerut kening, katanya, wah, kenapa kawanan kakek moyang cilik ini juga datang? Orang-orang macam apakah mereka ini tanya simlong dengan tertawa. Jun Sui menghela nafas, tuturnya, mereka semuanya putra-putri keluarga hartawan, sepanjang hari mereka selalu memikin onar di kota Langciu, perkara besar sih jarang terjadi, tapi urusan kecil sering membuat pusing orang. Mereka boleh dikatakan satu gerombolan pencoleng kecil. Tapi tandu besar ini tampaknya milik orang ternama atau berpangkat, jangan-jangan penumpangnya adalah pembesar negeri. Tapi mengapa bisa bergaul dengan kawanan pengacau cilik ini? Penumpang tandu itu justru tergolong mestikanya mestika, kata Jun Sui. Pada waktu ayahnya masih hidup, setiap hari dia selalu bergaul dengan kawanan pencoleng cilik ini, makan, minum, main, judi, madon, main perempuan, pokoknya hampir segala macam yang telah dilakukannya. Ketika ayahnya mati, dia menerima warisan yang tak terhitung jumlahnya, bahkan mendapatkan warisan gelar tituler sebagai Bihwisu, Inspektur, keruan dia lantas malang melintang. Oh, kiranya seorang anak pemikin bangkrut, kata Simlong tertawa. Tapi penduduk kota Lanciu telah ikut dibikin susah oleh anak berandal ini, sampai nona cilik atau perempuan muda tidak ada yang berani berjalan sendirian di tempat umum. Siapapun bila mendengar nama si Yau Pa Ong, si raja berandal cilik, si Bing tentu kepala pusing. Wah, jika demikian, tampaknya semua keluarga hartawan dan pembesar di sekitar sini hari ini telah hadir seluruhnya, kata Simlong. Mengapa bisa kebetulan begini? Jangan-jangan memang sudah ada janji? Orang-orang ini memang diundang oleh Koei Lok Ong, tutur Jung Sui. Oh, Simlong melengat. Memangnya ada sangkut paut apa antara orang-orang ini dengan Koei Lok Ong? Sangkut paut kentut, Jung Sui mencibir. Koei Lok Ong mengundang mereka tidak lebih hanya untuk berjudi saja. Setiap kali Koei Lok Ong datang kemari tentu mengadakan perjudian besar-besaran. Haha, betul, memang sudah lama aku dengar hobi Koei Lok Ong ini, kecuali undangannya ini siapa pula yang mampu berjudi besar dengan dia. Seru Simlong dengan tertawa. Tapi Koei Lok Ong sangat bersih, sebab itulah orang lain pun mau berjudi dengan dia, kata Jung Sui. Eh, barangkali Simkong Chu juga berminat ikut serta? Gemerdep sinarmatu Simlong, ya, tampaknya aku pun akan ikut setelah makan siang. Simlong lantas menunggu di rumahnya. Tidak berapa lama, terdengarlah suara ribut di luar, suara orang bicara, bergurau, suara lingkik koda dan gemertak roda kereta serta suara gedubrakan peti dilemparkan. Begitulah macam-macam suara itu terus berlangsung sampai sekian lama, kedengarannya serupa ada suatu pasukan besar akan berkemah di sini. Air muka Cihi yang tampak berubah, akhirnya ia berseru, Koei Lok Ong datang. Betul, datangnya orang ini ternyata benar menimbulkan kekacauan luar biasa, ujar Simlong. Kita, kita bagaimana? Tunggu dan lihat saja, masakah kau khawatir dia takkan mencari diriku? Dia lantas duduk mengantuk di kursinya. Sebaliknya Cihi yang terus mondar mandir di dalam ruangan, kelabakan serupa semut di dalam wajan panas. Mungkin sudah sekian ratus kali ia mondar mandir dan Koei Lok Ong tetap tidak ada kabar beritanya. Ia tidak tahan, ia mengentak kaki di depan Simlong dan berseru, Hei, jangan kau duduk saja seperti orang mampus. Aku inikan simpan tenaga untuk menghadapi Koei Lok Ong nanti, jawab Simlong tertawa. Tapi jangan salah sangka, aku tidak akan berkelahi dengan dia melainkan bertarung di atas meja. Emas perak pemberian Ong Hujan agaknya dapat kugunakan sekarang. Tapi engkau, makanya aku harus simpan tenaga sekarang, kata Simlong pula. Kau tahu, berjudi jauh lebih membuang tenaga daripada berkelahi. Perjudian besar tiada ubahnya pertarungan maut di medan laga. Pertarungan di atas meja juga memeras tenaga dan pikiran dengan aneka macam perubahan yang sukar diraba, sungguh jauh lebih merangsang dan berbahaya daripada di medan perang. Jangan-jangan engkau sengaja akan mengalah sebagai jalan untuk bekerja baginya. Mana boleh ku kalah, ujar Simlong. Jika ku kalah, tentu aku takkan berharga lagi dalam pandangannya. Jika aku kalah berarti aku tidak punya otak, apakah aku terpandang olehnya? Dan jika aku dipandang hina olehnya, care bagaimana dia mau membeli diriku, dan bila aku tidak berharga baginya, mungkin jiwaku yang akan dicabut olehnya. Ia tersenyum, lalu menyambung, maka dari itu di atas meja judi juga harus ku beri pukulan keras padanya, kalau tidak tentu segala rencana akan gagal total dan jiwaku pun mungkin sukar dipertahankan. Cihi yang terbelalak, kau yakin dapat mengalahkan dia di atas meja? Tidak, jawab Simlong tak acuh. Tanpa keyakinan kau pun berani berjudi dengan dia seru Cihi yang kaget. Dan sampai sekarang engkau masih tetap tenang seperti ini tanpa tegang sedikitpun, tidak gelisah setitikpun. Dari mana kau tahu aku tidak tegang dan tidak gelisah? Masa, masa tidak dapat kulihat? Haha, jika perasaanku dapat kau lihat, mana boleh lagi aku berjudi dengan orang semacam Koei Lokong. Di atas meja judi, setiap detik dapat berubah, jika tidak tahan, mungkin bini pun akan dibawa orang. Haha, tak tersangka engkau selain setan perempuan dan setan arak, ternyata juga setan judi, ucap Cihi yang dengan tertawa. Pada saat itulah tiba-tiba seorang bersuara di luar, apakah Simlong, Simkongcu tinggal di sini? Bergetar tubuh Cihi yang, besisnya, SSST, itu dia. Dengan tersenyum Simlong lantas membuka pintu, tertampaklah seorang pemuda cakap berdiri di depan pintu dengan membawa sehelai kartu merah besar, setelah memberi hormat lantas menyapa, apakah Anda ini Simkongcu? Betul, saudara ini utusan Koi Lokong jawab Simlong tersenyum. Gemerdep sinar mata pemuda itu, dengan cepat ia mengamati Simlong sekejap dan menjawab, Betul, hamba anggota angin ribut ke delapan belas anak buah Koi Lokong, atas perintah Hongnya untuk menyampaikan surat kepada Kongcu, harap Kongcu sudi menerimanya. Sembari bicara, ia maju selangkah, kartu merah yang dipegang terangkat ke atas sebatas mata, lalu didorong ke depan dengan cepat. Gerakan ini seperti tanda penghormatan, padahal mengandung daya pukulan yang sangat kuat. Bila mana Simlong tidak dapat melayaninya, kontan pasti akan dibikin malu. Tapi Simlong anggap seperti tidak terjadi apa-apa, kedua kepalan terangkap di depan dada sebagai tanda hormat. Katanya dengan tersenyum, Terima kasih. Berbareng dengan ucapan terima kasih itu, perlahan ia tarik kartu merah itu, tahu-tahu kartu itu sudah berpindah ke tangan Simlong. Dengan air muka rada berubah pemuda itu menyurut mundur lagi, lalu memberi hormat dan berucap pula, Simkongcu memang luar biasa. Terima kasih atas pujianmu, kata Simlong dengan tertawa. Ia coba membentang kartu undangan itu, di situ tertulis, waktu cu, antara pukul 2 sampai 3, tengah malam nanti, tersedia perjamuan sederhana, mohon kedatangan Anda untuk mengobrol iseng, selesai bersantap tersedia pula berbagai hiburan. Harap memberi jawaban. Kartu ini tanpa menyebut si alamat, juga tidak ada nama si pengirim. Setelah membaca, Simlong berkata, harap sampaikan kepada ong ya bahwa Simlong pasti akan hadir tepat pada waktunya. Pemuda itu memandang Simlong lagi sekejap dengan rasa kagum, kemudian memberi hormat sambil menghiakan, lalu melangkah pergi. Aneh juga, mengapa perjamuan diadakan lewat tengah malam buta, memangnya supaya tetamunya lelah dan mengantuk, lalu akan disembelihnya di atas meja ucap Cih yang dengan kening bekernyit. Makanya sekarang aku harus simpan tenaga, sebaiknya jangan kau ganggu diriku, kata Simlong tertawa. Waktu Simlong bangun tidur, masih ada waktu cukup baginya untuk mandi dulu dan ganti pakaian yang paling ringan dan bersih. Kemudian ia gunakan sepotong handuk bersih, dibungkusnya Gimlo bernilai nominal besar pemberian Ong Hu Jin itu dengan rajin, lalu dimasukkan ke dalam baju. Setelah merasa semuanya serba fit, kemudian ia menuang secangkir teh kental dan duduk menikmati air teh untuk menantikan pertarungan sengit yang bakal berlangsung nanti. Cih yang juga sudah selesai berdandan, dia memakai baju sutera yang indah, seluruh tubuh terambus bau harum semerbak. Namun dia kelihatan tidak tenang, sebentar berduduk, segera berdiri lagi, rupanya ia khawatir Simlong akan kalah, bila kalah, lantas bagaimana? Karena itulah ia coba bertanya, Simlong, sesungguhnya ada berapa bagian keyakinanmu akan menang? Simlong memejamkan matu dan tersenyum, katanya, sebelum kulihat Kher bertaruh ke Ilok Ong tidak dapat kukatakan bagaimana hasilnya nanti. Sedikitnya ada setengahnya pasti menang bukan tanya Cih yang pula. Kukira ada, jawab Simlong. Syukurlah. Cih yang menghela nafas lega. Tapi modal yang ku bawa cuma ada 18 ribu tahil, tidak perlu diragukan lagi modal Kho Ilok Ong pasti jauh lebih tebal daripadaku. Bila mana modal lebih kuat biasanya sudah menang satu langkah lebih dulu. Wah, tahu begitu mestinya kita juga bawa modal sebanyaknya, ujar Cih yang gegetun. Namun tidak apalah, asalkan Kho Ilok Ong tidak dapat menerkah berapa banyak modalku, tentu dia tidak berani bergebrak sepenuh tenaga, apalagi. Simlong tersenyum, lalu menyambung, dapat juga ku sikat dulu dari orang lain, habis itu baru ku tempur mati-matian dengan Kho Ilok Ong. Delan Ciu dan Liong Suhe mungkin sangat pandai berjudi, sebaliknya ku lihat Ciu Tianhu dan Xiao Pao Ong pasti makanan empuk. Makanan empuk. Cih yang menegas dengan tertawa. Yang penting janganlah engka sendiri menjadi makanan empuk bagi orang lain. Waktu mereka memandang keluar jendela, terlihatlah dari jauh ada dua tenglong atau lampu berkerudung sedang menuju kemari. Simlong berbangkit dan berucap, Ayo berangkat, kita sudah di Papak Ciu Jui Hon atau Vila Zamrut, inilah vila musim panas bagi Kho Ilok Ong. Dengan sendirinya vila ini terhitung tempat yang paling mewah dan paling megah di lingkungan Kho I Ho At Lim. Di luar rumah cahaya lampu terang-benderang, namun suasana sangat sepi tiada tampak seorang pun, hanya di tempat yang gelap terkadang ada bayangan orang berkelebat. Di dalam vila indah ini sudah disiapkan meja perjamuan, hidangan yang tersedia terdiri dari lohi, ikan loh, dari sungai Siong, kepiting besar dari Danau Yang Ting, udang galah dari Ting Hai, bulus dari Kang Lam. Semua makanan ini mestinya tidak mungkin muncul bersama di daerah tandus ini, tapi sekarang tersedia semua di atas meja, sungguh seperti dalam dongeng saja. Ternyata sesuai dengan dugaan Simlong, hidangan yang tersedia tidak pakai daging, semuanya makanan laut, seafuot, kalau mau pakai istilah zaman sekarang. Yang di luar dugaan Simlong adalah pajangan rumah ini ternyata sangat sederhana, tapi cukup serasi, sedikit pun tidak ada tanda mewah yang berlebihan. Di atas meja juga tidak tersedia piala emas atau poci kemala segala, yang ada cuma alat terbuat dari keramik, dengan sendirinya keramik yang indah, malahan hampir seluruhnya barang antik. Simlong jadi teringat kepada cujit-jit yang pernah menyaru sebagai koeilokong, diam-diam ia merasa geli, pikirnya, beginilah baru gaya asli koeilokong, kerujit-jit itu kan lebih mirip orang kaya mendadak. Meja perjamuan sudah dikitari delapan atau sembilan orang. Sekali pandang saja Simlong lantas mengenali Liong Lotoa, Liong Suhe. Meski dia tetap pakai baju kain kasar, namun di tengah orang banyak dia tetap kelihatan seperti bangau di tengah kawanan ayam, sangat mencolok. Di samping Liong Suhe berduduk seorang setengah bayah dengan jenggot pendek, tubuhnya rada gemuk, jelas seorang yang biasa hidup senang. Ia pun memakai baju tipis biasa tanpa sesuatu hiasan yang mencolok, hanya di depannya tertaruh sebuah pot tembakau dengan pipanya yang berwarna hijau, jelas benda ini tidak boleh dipandang sepele. Tanpa pikir Simlong lantas tahu orang ini pasti delanciu. Putra keluarga hartawan terkenal tentu saja mempunyai perbawa yang tersendiri. Orang yang duduk di samping delanciu tampak berbeda lagi. Di atas tubuhnya bergelantungan macam-macam hiasan, setiap benda itu sukar diukur nilainya, namun begitu dia tetap kelihatan seperti orang miskin. Tapi lagaknya angkuh seperti dunia ini dia punya. Tanpa pikir Simlong juga lantas tahu orang ini pastilah Ciu Tianhu yang kaya mendadak itu. Di samping Ciu Tianhu berduduk seorang perempuan dengan macam-macam perhiasan pula. Dia duduk menggelendot di samping Ciu Tianhu, tapi matanya sebentar lirik sini sebentar lirik sana, walaupun tidak jelek mukanya, namun kelakuannya yang jalan dan rendah itu membuat orang buak. Di sebelah lagi adalah si Opa Ong Sibing, si Raja Berandal Cilik. Benar juga dia baru berumur 18-19 tahun, namun matanya tampak celung, metu yang tidak kecil itu tidak bercahaya, serupa orang yang selalu mengantuk sepanjang tahun. Pakainya tidak terlalu mencolok serupa Ciu Tianhu. Di sampingnya juga berduduk seorang perempuan muda, tapi caranya berpakaian jauh lebih mengejutkan daripada perempuan di samping Ciu Tianhu itu. Boleh dikatakan dia tidak memakai baju, melainkan memakai sebuah kutang saja, sehingga kedua lengannya sebatas bahu kelihatan putih bersih, dadanya juga kelihatan menonjol tinggi, gelang emas pada tangannya berbunyi gemerencing. Kelihatannya perempuan muda ini baru berumur 15-16, tapi caranya berselek sungguh luar biasa, bahkan mulut menggigit pipa tembakau dan asap mengepul dari hidungnya. Sim Long tidak berani memandang lagi nona pencoleng itu, tapi nona itu lantas menepuk kursi di sebelahnya dan berseru dengan tertawa, eh, anak muda, duduklah di sini. Sim Long tersenyum, jawabnya, terima kasih, namun. Namun apa nona itu mendelik, kursi ini tidak membara dan takkan membakar pantatmu, kenapa takut? Terpaksa Sim Long berduduk di situ. Nona itu lantas memandang Chi Hyang dan tertawa, haha, boleh juga pandanganmu. Meski anak muda semacam ini kelihatan malu-malu kucing tapi biasanya tidak jelek permainannya. Jangan kau kira usiaku masih kecil, pengalamanku pasti tidak lebih sedikit daripadamu. Sungguh gemas Chi Hyang, rasanya ingin memberi dua kali gambaran kepada nona cilik bejat itu. Malahan nona cilik itu lantas menepuk pundak Sim Long dan berkata lagi, namaku Hi Wan Wan, kawan-kawan sama menyebut Kuli Paong, raja beranda perempuan, yang duduk di sebelahku inilah kekasihku si Si Opaong. Engkau sendiri bernama siapa? Sim Long, jawab Sim Long dengan tertawa. Sim Long ulang Hi Wan Wan. eh, ehm, boleh juga tampaknya kau ini. Sejak Simlong masuk tadi, pandangan Liong Lotoa yang tajam lantas terpusat ke arahnya, tiba-tiba ia menyapa sambil langkat cawan terhadap Simlong Apakah Simkong Chu datang dari daerah Tionggoan? Betul, sahut Simlong sambil langkat cawan juga, Cai He juga sudah lama mendengar nama kebesaran Liong Toako, setelah bertemu sekarang nyata memang tidak bernama Kosong